Assalamualaikum Wr Wb Halo temanku dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garyan Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Zodiak yang di 7 hari lagi Bakal mendapatkan banyak rezeki ya Nah apakah Zodiak teman-teman Termasuk yang di 7 hari lagi Termasuk yang akan mendapatkan banyak rezeki Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada Satu dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Zodiak pertama Yang akan mendapatkan melimpah rezeki Di 7 hari ke depan Dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 September Tahun 2022 ini Yang pertama adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Nah kenapa Teman-teman Aquarius Di sini ada kartu Eight of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Pack of Pentacles Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Memang di fase 7 hari ke depan Kamu masih akan menemui Beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang mengelilingi kamu Terlebih lagi dengan orang-orang sekitar kamu yang masih menimbulkan Beberapa intensi permasalahan yang terjadi Tetapi terlepas dari masalah-masalah yang mengelilingi kamu di 7 hari ke depan Di satu sisi ada beberapa hal yang berbeda Yang dimana di fase 7 hari ke depan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Kamu akan memiliki potensi Pack of Pentacles Yaitu rezeki-rezeki yang baik Rezeki-rezeki yang lancar Yang bakal didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Jadi sebisa mungkin teman-teman Aquarius Di sini kamu fokus untuk menyelesaikan Masalah yang mengelilingi kamu Tetapi juga jangan lupa Di satu sisi kamu juga harus bersyukur Dengan rezeki-rezeki yang baik Dengan rezeki-rezeki yang lancar Yang memang masih bisa dirasakan Dan juga didapatkan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Di fase 7 hari ke depan Karena apa? Di fase 7 hari ke depan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius juga ada Limpahan-limpahan rezeki yang baik Limpahan rezeki-rezeki yang luar biasa Yang bisa kamu rasakan Di dalam kehidupan finansial kamu Tetapi ingat Kemarin di beberapa waktu yang lalu Ada beberapa kesalahan Ada beberapa kecerobohan-kecerobohan yang terjadi Terkait dengan posisi pengeluaran kamu Sehingga apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Kamu juga harus bisa lebih waspada Kamu harus bisa lebih berhati-hati Terkait dengan potensi pengeluaran kamu Jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu berlebihan Yang nantinya malah bisa merugikan Dan bisa menimbulkan permasalahan baru Di dalam kehidupan kamu Di fase 7 hari ke depan Jadi kesimpulannya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Aquarius Di 7 hari ke depan Ada potensi rezeki yang baik Tetapi kamu juga harus waspada Terkait dengan beberapa aspek yang bisa menimbulkan Beberapa perkara dan juga Permasalahan yang terjadi Dan kemudian Zodiak yang kedua Yang akan mendapatkan rezeki yang melimpah Di 7 hari ke depan adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces ya Di sini ada kartu The Emperor Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu The Time Prince ya Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Di sini saya wanti-wanti Dan juga saya sampaikan Kamu juga harus bisa lebih cermat ya Kamu harus bisa lebih berhati-hati Terkait dengan posisi emosi kamu Karena apa? Di 7 hari ke depan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Ada beberapa potensi Ada beberapa keadaan-keadaan yang dimana Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Ada emosi-emosi yang sepertinya akan keluar ya Di dalam diri kamu Sehingga apa? Yang saya takutkan Emosi itu akan berdampak kepada kehidupan sosial kamu Atau hal-hal yang ada di sekitar kamu Oleh karena itu di 7 hari ke depan Usahakan The Time Prince Jaga keseimbangan emosi yang ada Di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Karena apa? Dengan keadaan yang dimana Teruntuk teman-teman Pisces mampu Untuk menjaga keseimbangan emosi Maka secara keseluruhan Kamu akan The Emperor ya Kamu akan mampu Untuk mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam diri kamu Jadi ya saya rasa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Kamu pun juga harus bersyukur Terkait dengan segala sesuatu yang berada Di dalam kendali kamu Nah oleh karena itu Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Ketika kamu bisa mengendalikan Segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kamu Maka otomatis juga akan berdampak juga Terkait dengan posisi finansial kamu Yang dimana di 7 hari ke depan Sampai dengan tanggal 21 September Tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Kamu akan mendapati beberapa hal yang baik Beberapa hal yang lancar Di dalam posisi rezeki kamu Dan ini bisa kamu gunakan Untuk membayar hutang Membayar cicilan Di akhir bulan September Tahun 2022 ini Jadi ya bersyukur Dengan situasi-situasi yang baik Yang masih akan bisa dirasakan Yang didapatkan oleh teman-teman yang memiliki Zodiak Pisces Di periode 7 hari ke depan Sampai dengan tanggal 21 September Tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiak yang ketiga Yang berpotensi mendapatkan rezeki yang baik Di 7 hari ke depan Adalah teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Nah kenapa teman-teman Gemini Di sini ada kartu Nine of Swords Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu King of Swords Nah ini representasinya apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Meskipun ya di dalam beberapa hal Dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Ada beberapa orang yang memperlakukan kamu dengan tidak baik Ada beberapa orang yang mungkin sedikit zulim ya Kepada teman-teman Gemini Tetapi teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Saya rasa di sini kamu juga tidak perlu khawatir Tidak perlu merasakan cemas secara berlebihan Karena apa? Meskipun di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Ada beberapa perkara Ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Tetapi teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Kamu berada dalam kondisi yang dimana Saya rasa kamu akan mampu untuk menyelesaikan Dan juga menuntaskan beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi memang ada orang yang zulim Ada beberapa tekanan-tekanan yang muncul Tetapi ya apapun itu Teruntuk teman-teman Gemini Kamu harus bersyukur masih dianugerahi Kesabaran yang baik untuk menyelesaikan masalah Terutama dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Dan terkait dengan posisi rezeki Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Kamu juga harus senantiasa bersyukur ya Dengan rezeki-rezeki yang baik Dengan rezeki-rezeki yang lancar Yang memang masih kamu dapatkan Masih kamu terima Di dalam kehidupan kamu Karena apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Kamu harus betul-betul mensyukuri Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal yang lancar Di dalam posisi keuangan kamu ya Di fase 7 hari ke depan Sampai dengan tanggal 21 September Tahun 2022 ini Ada rezeki-rezeki yang baik Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang memang akan kamu dapatkan ya Terutama di dalam posisi finansial kamu Tetapi teman-teman Gemini juga harus ingat Di fase 7 hari ke depan Bakalah terjadi Beberapa potensi pengeluaran-pengeluaran Yang cukup besar juga Di dalam kehidupan kamu Apalagi ya di fase tanggal-tanggal 17 Sampai dengan tanggal 21 Ini akan ada beberapa Gejolak-gejolak pengeluaran Yang saya rasa Bakalan kamu merasakan ya Di dalam posisi finansial kamu Sehingga apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Kamu harus bersyukur Karena apa situasinya Meskipun ada beberapa pengeluaran Tetapi di 7 hari ke depan Masih ada rezeki-rezeki yang baik Rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa didapatkan oleh teman-teman Gemini Di dalam kehidupan finansial kamu Jadi ya kesimpulannya Meskipun ada beberapa hal yang Memperlakukan kamu tidak baik Tetapi itu tidak menghambat Tidak menghalangi Rezeki-rezeki yang baik Rezeki-rezeki yang lancar Yang didapatkan oleh teman-teman Gemini Pada fase 7 hari ke depan Dan kemudian Zodiak yang keempat Yang berpotensi mendapatkan rezeki Yang baik di 7 hari ke depan Adalah Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Ya nah kenapa teman-teman Cancer Di sini ada kartu The Hermit Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Knight of Pentacles Ya saya rasa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Hampir satu frekuensi Dengan teman-teman yang memiliki Zodiak Gemini Ya meskipun Teruntuk teman-teman Cancer Di dalam posisi usaha Di dalam posisi pekerjaan Bisa kita katakan Ya oke lah Masih ada beberapa fitnah Beberapa omongan negatif Dari orang lain Yang bisa mempengaruhi kamu Dan juga mempengaruhi Beberapa stabilitas emosi Yang ada di dalam diri kamu Tetapi ya kamu harus Senantiasa bersyukur Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Kamu mampu Kamu bisa untuk menjaga Situasi-situasi yang baik Dan juga tetap kondusif ya Terutama dalam usaha Dan juga di dalam posisi Pekerjaan kamu Jadi ya meskipun Ada beberapa orang yang jahat Ada beberapa orang yang zolim Tetapi ya teruntuk Teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Kamu berada Dalam situasi-situasi Yang masih mampu Untuk mengendalikan itu semua Dengan sebaik-baiknya Dan kemudian Knight of Pentacles ya Memang merepresentasikan Hal-hal yang cukup baik Merepresentasikan Hal-hal yang cukup sempurna Terkait dengan Posisi Finansial kamu Karena apa? Di fase 7 hari ke depan Sampai dengan tanggal 21 September Tahun 2022 ini Teman-teman cancer Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Kamu bisa merasakan ya Ada beberapa hal yang baik Ada beberapa hal-hal yang positif Yang memang bisa terjaga Dan juga terjadi Di dalam kehidupan Finansial kamu Dan saya rasa Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Kamu tidak perlu merasa takut Tidak perlu merasa khawatir Dengan keadaan rezeki kamu Karena sampai dengan tanggal 21 September Tahun 2022 ini Teman-teman cancer Masih dikaruniai Rezeki-rezeki yang baik Dan juga rezeki-rezeki yang lancar Di dalam kehidupan Finansial kamu Meskipun ya Tetap harus berhati-hati Terkait dengan Potensi pengeluaran yang terjadi Tetapi Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Kamu harus bersyukur Dengan rezeki-rezeki yang baik Dengan rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu merasakan Bisa kamu dapatkan Di dalam kehidupan kamu Secara Menyeluruh Jadi ya Dari alasan ini Yang memang bisa kita ambil Suatu kesimpulan Teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiak Cancer Kamu akan mendapatkan Situasi yang positif Di dalam rezeki Di tujuh hari ke depan Sampai dengan tanggal 21 September Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiak yang berikutnya Yang kelima Yang akan mendapatkan Rezeki yang baik Di tujuh hari ke depan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Di sini ada kartu The Wheel of the Year Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Queen of Pentacles Kalau di kemarin Teman-teman melihat Teman-teman Aries Ada di Zodiak Yang beruntung Di fase pertengahan Bulan September Tahun 2022 Ini Yang memang bisa kita katakan Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Memang benar Kamu akan mendapatkan Situasi-situasi Yang baik Kamu akan mendapatkan Situasi-situasi Yang sangat-sangat Positif Terkait dengan Posisi Keuangan kamu Karena The Wheel of the Year Di fase tujuh hari ke depan Ada rezeki yang memang Tidak disangka-sangka Bakalan terjadi Di dalam kehidupan Teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Sehingga Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Di sini Kalau bisa saya sampaikan Kamu harus bersyukur Rezeki dari berbagai macam Arah Itu betul-betul Bisa terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Aries Kamu harus Senantiasa bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Dengan rezeki-rezeki Yang baik Dengan rezeki-rezeki Yang lancar Yang bisa kamu dapatkan Bisa kamu rasakan Di dalam posisi Kehidupan kamu Terlepas dengan Adanya beberapa perkara Terlepas dengan Adanya beberapa Permasalahan-permasalahan Yang oke lah Memang masih terjadi Dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan kamu Tetapi Teruntuk teman-teman Aries Kamu juga harus Senantiasa bersyukur Dengan rezeki-rezeki Yang baik Dengan rezeki-rezeki Yang lancar Yang bisa kamu terima Di fase 7 hari ke depan Sampai dengan Tanggal 21 September Tahun 2022 Ini Dan tentu saja Dengan kedua kartu ini Bisa kita jabarkan Di fase 7 hari ke depan Teman-teman Aries akan berada Dalam situasi yang cukup aman Terkendali Dan beruntung Secara posisi Finansial Kamu Dan kemudian Zodiac yang terakhir Yang akan mendapatkan Situasi yang baik Secara rezeki Di 7 hari ke depan Adalah Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kenapa Teman-teman Sagittarius Di sini ada kartu Ace of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Twenty Karma Artinya Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Di 7 hari ke depan Secara posisi Keuangan Memang bisa kita katakan Tidak terlalu Banyak perkara Tidak terlalu Banyak Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Finansial Kamu Karena apa Di fase 7 hari ke depan Dari tanggal 14 Sampai dengan tanggal 21 September Tahun 2022 Ini Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Aries Kamu masih akan Mendapati Situasi-situasi Yang baik Mendapati Situasi-situasi Yang positif Yang bisa kamu Merasakan Dan juga Bisa kamu Dapatkan Di dalam Posisi Finansial Kamu Walaupun Oke lah Ada beberapa Pengeluaran-pengeluaran Yang terjadi Tetapi Teruntuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu betul-betul Bisa merasakan Ada hal yang Baik Ada hal yang Lancar Di dalam Posisi Finansial Kamu Jadi ya Jangan khawatir Di fase 7 hari ke depan Sampai dengan Tanggal 21 September Tahun 2022 Ini Ada rezeki-rezeki Yang baik Dan juga Ada rezeki-rezeki Yang lancar Yang bisa diterima Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Sagittarius Tetapi Dalam hal usaha Dan juga Pekerjaan Teruntuk teman-teman Sagittarius Kamu juga harus Hati-hati Kamu juga harus Waspada Jangan sampai Ada beberapa Kesalahan-kesalahan Ataupun Kecorobohan-kecerobohan Yang terjadi Di dalam Posisi usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena sangat Riskan sekali Pada fase 7 hari ke depan Di dalam usaha Dan juga Di dalam Posisi pekerjaan Ada beberapa Hal-hal Yang dalam Tanda kutip Bermasalah Di dalam Kehidupan usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Jadi ya Di 7 hari ke depan Kesimpulannya Ada rezeki yang baik Ada rezeki yang lancar Tetapi tetap Pas pada terhadap Pengeluaran Dan juga Hati-hati Masih ada beberapa Perkara yang muncul Dalam situasi usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Jadi ya 6 Zodiac Yang berpotensi Akan mendapatkan Rezeki yang baik Akan mendapatkan Rezeki yang lancar Di fase 7 hari Kedepan Ada hal yang baik Jadikan sebagai motivasi Sebagai referensi Dan apabila ada hal yang kurang baik Jadikan sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Tidak ada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dining Pangastuti Zoy Hadi Diningrat Rahayu Sakundumadi Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh